Selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan Sapaan Pengharapan pada masa puasa dan tidak terasa hari ini kita sudah masuk di dalam hari yang ke-13. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita akan berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh menikmati kemurahan-Mu, kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tuhan sebelum kami menjalani aktivitas kami, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang menolong kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpin Tuhan di dalam kami, merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kedalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yaitu Mengapa Kita Tidak Bahagia? Nats Alkitabnya terambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-75, majalah Forbes mengundang para ilmuwan dari berbagai bidang dan dari berbagai penjuru dunia untuk menjawab satu pertanyaan utama yaitu Mengapa Kita Begitu Tidak Bahagia? Menarik sekali, karena para ilmuwan itu semuanya setuju pada satu alasan utama. Kita menjadi orang-orang yang bermasalah karena kita tidak punya pegangan dalam bidang moral dan spiritual. Dalam bukunya Can Man Live Without God? Apologet Refi Zakaria mengatakan bahwa isu tentang rasa sakit dan penderitaan menjadi sangat populer dan menjadi hal besar karena orang-orang telah kehilangan pegangan moral dan spiritual. Rasa sakit kita diperkuat oleh harapan naif bahwa semuanya itu akan bisa dihilangkan atau dibereskan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ahli Matematika Blaise Pascal mengatakan Dalam hidup manusia, ada satu lubang yang hanya bisa diisi oleh ukuran ala saja. Tidak ada hal yang lain yang bisa mengisinya, termasuk ilmu pengetahuan, materi yang berlimpah, kesempatan berkarir, atau keluarga yang luar biasa. Manusia memang diciptakan untuk sebuah hubungan dengan Allah. Ketika relasi dengan Allah menjadi terutama dalam hidup kita, maka segala penderitaan akan menjadi tertanggungkan. Mudah untuk kita tanggung karena ada makna dan harapan dibalik kekuatan yang memampukan kita. Apakah beban dan penderitaan kita akhir-akhir ini? Mari berfokuslah pada Allah. Maka kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita yang sejati, seperti yang dijanjikannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kita butuhkan. Seperti yang tercantum di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Sekarang Bapak Ibu, bersediakah kita menjadikan Allah sebagai fokus utama kita pada hari ini? Ada refleksi yang bisa kita maknai bersama. Bagaimanakah Bapak Ibu saat ini? Jika kita bahagia, apa yang menjadi sumber kebahagiaan ini? Namun, kalau kita tidak bahagia, apa yang menjadi penyebab kita tidak bahagia? Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk kebenaran firmanu pagi hari ini. Tolong kami, Tuhan, untuk boleh mengambil makna dari firman yang sudah bersama kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya, Tuhan, kau berkenan memulihkan kesadaran kami akan sumber-sumber kebahagiaan yang fana dan menjadikan kami, menolong kami untuk menjadikan Kristus sebagai sumber kebahagiaan kami yang sejati terlebih di dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah, Tuhan, kami terus berfokus kepada-Mu, Tuhan, dan Juru Selamat kami sehingga kebahagiaan itu Tuhan boleh selalu mengiringi langkah kami di dalam situasi apapun yang kami hadapi. Terima kasih, Tuhan, Yesus. Sepanjang hari ini kami mohon tuntunan dan pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat menjalani aktivitas di dalam penyertaan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani aktivitas di dalam penyertaan kasih Tuhan. Selamat menjalani aktivitas di dalam penyertaan kasih Tuhan.